Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus kita belajar dulu sebelum nanti masuk ke polemik Dasarnya kebudayaan menurut Giajar yang pertama itu kodrat Ini pasti kata-kata yang diserap dari bahasa Arab Kodrat itu mungkin makna mudahnya adalah sunatullah Budaya itu tentu saja berputar dengan pola sunatullah Jadi sunatullah itu pola-pola yang ada dalam hidup ini Jadi bagaimana manusia mengelola segala kodrat hidup ini Baik yang berhubungan dengan alam benda, alam manusia dan lain sebagainya Maka menurut Giajar kodrat itu dua Kodrat alam itu berhubungan dengan sifat kebudayaan dan bentuk kebudayaan Kodrat zaman berhubungan dengan isi kebudayaan dan irama kebudayaan Kodrat alam sifatnya pakem Kalau kodrat zaman sifatnya dinamis Jadi kebudayaan itu ada yang statis ada yang dinamis Yang kodrat alam itu sifatnya kebudayaan Misalnya sifat-sifat universal pri kemanusiaan Ada bentuk-bentuk kebudayaan yang menyesuaikan kodrat alam Indonesia misalnya yang banyak gunungnya, banyak pantainya, banyak lautnya dan lain sebagainya Itu nanti budaya hidupnya juga beda Dengan timur tengah misalnya yang lebih banyak padang pasirnya misalnya Kalau di Indonesia kan mungkin tidak ada padang pasir Kalau di sana ada pasang pasir Dengan Eropa yang ada salju empat musim Beda dengan Indonesia yang dua musim Itu budaya hidupnya pasti ya beda-beda Nah ini namanya kodrat alam Menentukan kebudayaan Kenapa kalau orang Indonesia lebih prefer pake sarung Sementara di timur tengah lebih prefer pake jubah misalnya Itu mungkin hubungannya dengan kodrat alam Ada yang punya teori ya karena di timur tengah udaranya kering Kalau di Indonesia udaranya lembab Sehingga udara kering itu Keringat mudah menguap Jadi bagi teman-teman yang pernah haji, pernah umroh Itu di sana itu panas Tapi tidak keringatan Cobaan ke sana kalau mau Nah beda dengan di sini Di sini sumuk sedikit Saya kan teman-teman basah sudah bajunya Udaranya lembab Jadi model baju yang sangat tertutup itu sangat tidak nyaman Bahkan rentan nanti mungkin orang Jawa bilang Kayak anak kecil itu ada keringet buntet Nah sehingga terus lebih suka pake sarung Sarung kan nisis Kamu kan kalau sumuk dikipas-kipas ke dalamnya adem Ya kalau orang zaman dulu Mau coba itu kan malah pake sarungnya Hanya sampai lutut terus dibelebetkan Atasnya tidak pake apa-apa Itu hubungannya dengan iklim Dengan cuaca musim Nah ini sunatullah alam Jadi berimbas pada pola budaya Pola hidup Kenapa masyarakat kita misalnya Pak sulit ya Pak orang Indonesia itu agresif Cenderung santai cenderung Mungkin budaya kondisi alam lingkungan Di sini apa-apa mudah Pengen nanam-nanam apa Memelihara apa gampang Sehingga lebih cenderung santai Mungkin di daerah lain yang apa-apa sulit Orangnya lebih fahit misalnya Bisa saja begitu Nah ini namanya kodrat alam Nah berhubungan dengan sifat dan bentuknya budaya nanti Ya masing-masing dengan modelnya sendiri-sendiri Nah kalau yang kodrat zaman Ini yang sifatnya dinamis Jadi sesuai dengan perubahan Mungkin sekarang ada Kalau zaman dulu pakai sarung Pak Sekarang pakai celana kok Pak Lebih simple Itu perubahan Ijtihad-ijtihad Biasa saja tidak masalah Jadi ada kodrat alam Ada kodrat zaman Meskipun nanti bagi orang tertentu Yang kalau pakai istilahnya keyajar Perubahan itu sesuatu yang mengerikan Mereka inginnya memegangi yang lama terus-menerus Tapi bagi sekelompok yang lain Harus berubah Yang lama harus sama sekali ditinggalkan Ini juga jadi masalah Kalau tidak hati-hati Ini nanti yang dibahas oleh Ki Hajar Jadi memang budaya itu ada unsur yang tetap Ada unsur yang dinamis Unsur yang tetap ya yang kodrat alam Jadi Pak saya ingin mengubah Gimana caranya Indonesia jadi 4 musim Misalnya ya sulit Itu kodrat alam sudah Tapi kalian boleh Pak Saya ingin di Indonesia ini Meskipun tidak ada salju Saya ingin bikin jaket yang tebal Kayak di musim salju bisa Karena ini tergantung kita Kalau yang itu Itu kodrat zaman Pak ini meskipun Indonesia Saya pakai jubah kan tidak apa-apa Boleh tidak apa-apa Itu bukan kodrat alam Tapi hubungannya dengan kodrat zaman Yang isi dan Irama kebudayaan Yang itu bisa macam-macam Mungkin ada kelompok tertentu Yang suka pakai jubah Ada kelompok tertentu Yang saya sarung saja Ada yang lain Anda lah lebih ringkas celana saja Dan lain-lain Monggo saja Itu namanya Irama kebudayaan Jadi ada yang bisa diubah Ada yang tidak Saya tidak apa-apa Kok pakai jubah Tidak keringetin juga Saya kerjanya di kantor Ada AC-nya kok Jadi tidak harus butuh sarung juga Misalnya Saya sudah lama Tidak sarungan misalnya Saya pakai celana sekarang Bisa saja Itu namanya Irama kebudayaan Jadi Kepandean manusia Memanfaatkan unsur-unsur alam Mendaya gunakan lingkungan sekelilingnya Kalau ini Dinamis Nah ini penting Kesadaran Mana yang kodrat alam Mana yang kodrat zaman Kodrat alam Tidak bisa diubah Pak saya kok lahir di Indonesia ya Pak kok saya tidak lahirnya di Amerika saja Misalnya Ya sudah Kamu terlanjur lahir di sini Tidak bisa diulang Itu kodratmu sudah Pak kok saya lahir anaknya petani ya Pak coba anaknya presiden Misalnya Ya nikmati saja nasibmu Jadi Itu harga mati kalau itu Tapi selanjutnya bagaimana Kalian bisa ngatur Merespon Ah meskipun saya bukan anaknya presiden Saya juga bisa sukses kok pak Itu Sudah Kemampuanmu Memanfaatkan tadi kodrat alam yang ada di sekelilingmu Nah ini Dasar pertama Kalau kita ingin memahami kebudayaan Jadi Lo kok budaya di Indonesia beda pak Dengan budaya di Eropa misalnya Ya kodrat alamnya beda Sehingga Sehingga respon manusianya Juga berbeda Jadi Bahkan cara menyikapi Situasi juga beda Setahun apa dua tahun yang lalu itu Saya ada mahasiswa itu yang Dari Malaysia Mungkin teman-teman Pernah Ketemu ya Beliau rajin ikut ngaji di sini juga Beliau kuliah juga di kampus Hari pertama kuliah dia heran Tanya ke saya Pak Faiz Kok mahasiswa kuliah di sini beda ya Dengan di tempat saya Kalau di sini kuliah jam 7 Setengah 8 Mahasiswanya baru datang Dosennya baru mulai Padahal dia masuknya jam 7 pas Masih belum ada siapa-siapa Iya Itu Terus tak jawab begini Wah Sampean salah Pak Di sini Cara membaca waktunya berbeda Jadi Kalau di Eropa Undangan jam 7 Datangnya jam 7 Tapi kalau di Indonesia Tidak begitu Jadi kalau di undang jam 7 Ya datangnya setengah 8 Yang undang juga sudah ngerti Sebenarnya dia ingin acara setengah 8 Tapi di undang jam 7 Karena dia tahu Kalau di undang setengah 8 Datangnya jam 8 Jadi Itulah cara membaca waktu Kayak Indonesia Jadi Bukan kok orang Indonesia itu males Cuma cara membaca waktunya beda Oke Jadi Itu Kodrat alam Dan kodrat jaman Baik Ya semoga begitu ya Paling tidak kamu dapat alasan sekarang Oke Kita lanjutkan Ini dasar yang pertama Dasar yang kedua Tentu saja Kebudayaan Itu budi Tapi kalau kemarin Di Sutan Taktir Budi daya Kalau di Ki Hajar Ini Menjelaskannya Dengan istilah Budi Pekerti Ini Tentu saja Konotasinya Agak berbeda Meskipun mirip saja Daya dengan Pekerti Budi Kalau di Ki Hajar Itu sebenarnya Aspek batinnya Pekerti Itu aspek Lahirnya Kadang-kadang Pekerti ini Diterjemahkan Jadi Kelakuan Jadi Pekertimu itu Itu kelakuan Etiketmu Nah Kelakuan itu Muncul karena Budi Karena batinnya Kalau batinnya Beres Pekertinya Kemungkinan Beres Budi itu Isinya Tiga Istilahnya Ki Hajar Tri Sakti Nah Teman-teman Kalau Nyari Kesaktian Tidak Usah Kemana-mana Kita Sudah Punya Tiga Jenis Kesaktian Dalam Hidup Ini Yang Pertama Cipta Yang Kedua Rasa Yang Ketiga Karsa Jadi Pikiran Rasa Dan Kemauan Ini Dasyat Kalau Kita Bisa Mengelolanya Namanya Tri Sakti Inilah Bekal Hidup Yang Paling Dasar Manusia Itu Harus Bisa Berfikir Manusia Itu Harus Bisa Merasa Dan Harus Punya Kemauan Dari Budi Inilah Nanti Muncul Pekerti Jadi Pekerti Ini Aspek Praksisnya Seperti Saya Bilang Tadi Kalau Budinya Jernih Beres Keluarnya Juga Beres Inilah Nanti Yang Jadi Dasar Kebudayaan Kok Hidup Kita Rasanya Kacau Balor Rusak Tidak Karuan Kemungkinan Dasarnya Yang Keliru Yaitu Budi Pekertinya Yang Tidak Beres Maka Manusia Itu Jiwanya Harus Utuh Budinya Beres Pekertinya Beres Budi Tidak Beres Pekerti Tidak Akan Bagus Pekerti Saja Tanpa Budi Tidak Akan Jalan Mesti Ngawur Nabrak Nabrak Maka Jiwa Kita Harus Utuh Budi Pekerti Nah Budi Tadi Yang Terisakti Tadi Isinya Kan Tiga Pikiran Rasa Dan Cipta Atau Karsa Atau Kemauan Pikiran Yang Bagus Ideal Itu Punya Kemampuan Pertimbangan Memisah-misah Membanding-banding Menetapkan Ini Benar Atau Salah Jadi Pikiran Dituntut Untuk Tajam Kalau Rasa Itu Kepekaan Terhadap Baik Dan Buruk Kalau Istilahnya Kiajar Pikiran Rasa Itu Dituntut Untuk Halus Jadi Halus Itu Pekah Mudahnya Rasa Yang Pekah Itu Kalau Saya Melakukan Sesuatu Yang Tidak Enak Tidak Pantes Ganjel Rasanya Tidak Nyaman Itu Berarti Rasamu Halus Disindir Sindir Cepat Nyambungnya Wah Tidak Beres Ini Yang Saya Lakukan Tidak Pas Tidak Cocok Ini Ini Namanya Rasamu Halus Karena Ada Orang Itu Tidak Pekah Jadi Ngomong Tidak Berhenti Tidak Tidak Bisa Sampai Sini Ngode Sudah Sudah Itu Tidak 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 Ngerti Sini Capek Luar Biasa Dengerin Kamu Ngomong Ini Namanya Rasa Bertamu Sampai Jam Berapa Sini Yang Neri Mau Tamu Sampai Ngantuk Ngantuk Dia Tidak Peduli Ngomong Saja Asik Ini Namanya Tidak Pekah Tidak Rasa Atau Ada Tamu Mulai Pagi Sampai Siang Tidak Disuguhi Apa Apa Itu Bagi Orang Jawa Tidak Pekah Minum Tidak Ditawari Nah Misalnya Ini Perlu Halus Perlu Kepekaan Rasa Jadi Ini Harus Hidup Selain Yang Pikiran Yang Tajem Tadi Kalau Hanya Pikiran Saja Tanpa Rasa Kayak Tadi Misalnya Ada Tamu Dari Pagi Sampai Suri Tidak Disuguh Apa Apa Saya Tidak Ngundang Kok Dia Datang Sendiri Masuk Agal Secara Rasional Memang Begitu Jadi Bukan Salah Tidak Disuguh Dia Datang Sendiri Tapi Secara Rasa Mungkin Tidak Begitu Jadi Rasamu Harus Halus Malam Malam Kok WA Misalnya Saya Ada Kebutuhan Rasional Memang Ada Kebutuhan Tapi Mungkin Dari Sisi Rasa Yang Sopan Masak Tengah Malam WA Apa Dibaca Buktinya Dibaca Misalnya Jadi Meskipun Dibaca Orangnya Belum Tidur Tapi Tidak Pantes Itu Namanya Rasanya Halus Apalagi Melakukan Kesalahan Jadi Pekah Wah Dosa Ini Saya Wah Tidak Boleh Ini Saya Langgar Ini Namanya Rasa Yang Halus Plus Yang Ketiga Karsa Kemauan Jadi Keteguhan Terhadap Cita-cita Keinginan Ini Namanya Karsa Jadi Tidak Tidak Hidup Asal-asalan Tapi Tau Target Tujuanku Hidup Mau Apa Untuk Apa Jadi Ini Namanya Kemauan Ini Harus Konsisten Teguh Tidak Mudah Dipengaruhi Jadi Budi Isinya Tajamnya Pikiran Halusnya Rasa Dan Teguh Pada Kemauan Inilah Orang Yang Berbudaya Namanya Jadi Tidak Sekedar Rasional Benar Salah Tapi Juga Pekah Terhadap Baik Buruk Dan Juga Teguh Terhadap Kemauan Teguh Kemauan Ini Yang Tadi Orang Jadi Lebih Baik Lebih Baik Nah Dilanjutkan oleh Ki Hajar Tajamnya Pikiran Halusnya Rasa Kuatnya Kemauan Itulah Nanti Sumber Kebijaksanaan Orang Hidup Itu kan Tidak Hanya Berhenti Pada Kebenaran Yang Benar Salah Tapi Perlu Kebijaksanaan Nah Kebijaksanaan Itu Rumusnya Pikiran Yang Tajam Rasa Yang Halus Dan Kemauan Yang Kuat Ini kan Yang kita Kejar Kejar Dalam Ngaji Filsafat Selalu Yang Dicari Kebijaksanaan Ternyata Rumusnya Dari Ki Hajar Pikiran Tajam Rasa Yang Halus Dan Kemauan Yang Kuat Oke Jadi Ada Kodrat Ada Budi Pekerti Yang Ketiga Kalau Ini Tentang Perubahan Jadi Tadi Kan Dijelaskan Budaya Budaya Bukan Sesuatu Yang Harga Mati Yang Statis Tapi Ada Kodrat Alam Ada Kodrat Jamannya Maka Budaya Sangat Mungkin Berubah Bahkan Harus Berubah Ke Arah Lebih Baik Lebih Baik Disitulah Nanti Ki Hajar Menjelaskan Tiga Jenis Perubahan Budaya Jadi Tentu Saja Yang Tidak Serta Merta Sifatnya Menghancurkan Yang Lama Tapi Perubahan Yang Sesuai Dengan Budaya Keluhuran Budi Yang Selama Ini Dianut Di Tengah Masyarakat Kata Ki Hajar Asas Perubahan Dalam Budaya Itu Tiga Yang Pertama Continuity Yang Kedua Konvergensi Dan Yang Ketiga Konsentris Jadi Continuity Itu Misalnya Kemarin Seperti Usulannya Sultan Taktir Yuk Kita Mulai Melihat Barat Jadi Rujukan Kalau Continuity Iya Barat Juga Tidak Apa-apa Kita Ambil Pelajaran Tapi Jangan Lupa Budaya Kita Sendiri Jadi Budaya Dari Luar Masuk Itu Untuk Memperkaya Memodifikasi Menyesuaikan Dengan Jaman Budaya Kita Sendiri Nah Itu Namanya Continuity Terbuka Terhadap Masukan Terhadap Perubahan Tapi Bukan Berarti Ninggal Yang Sudah Ada Justru Yang Sudah Ada Itu Dikembangkan Dikembangkan Itu kan Bukan Berarti Dibuang Kalau Dulu Main Wayangnya Langsung Live Di Tengah Lapangan Sekarang Main Wayangnya Online Pakai Youtube Misalnya Ini Namanya Tidak Hilang Tapi Menyesuaikan Dengan Kondisi Memang Situasinya Sekarang Begitu Jadi Mungkin Para dalang Sekarang Mungkin Mulai Mikir Model Wayangan Yang Berbeda Tidak Kayak Zaman Dulu Misalnya Nah Ini Namanya Continuity Melanjutkan Versi Yang Lama Dengan Versi Yang Baru Kan Banyak Sekarang Budaya Yang Mulai Dikemas Sesuai Situasi Hari Ini Ini Gaya Continuity Jadi Iya Ada Banyak Yang Dari Barat Bisa Kita Pelajari Tapi Tidak Harus Kemudian Dibuang Yang Lama Yang Lama Dikembangkan Sesuai Dengan Situasi Hari Ini Itu Namanya Continuity Nanti Ada Jenis Kedua Konvergensi Konvergensi Ini Beda Dengan Konvergensi Ini Seperti Kayak Kita Menyebutnya Dalam Istilahnya Kiyacar Budaya Nasional Budaya Nasional Itu kan Mix Dari Banyak Budaya Daerah Jadi Budaya Nasional Itu Jenis Konvergensi Jadi Cara Berbudaya Yang Beragam Sebenarnya Tapi Di balik Yang beragam Itu Ada unsur Yang Sama Nah Ini Namanya Konvergensi Kalau Berpikir Itu kan Ada Konvergen Dan Divergen Konvergen Itu Berpikir Analistis Kalau Divergen Itu Berpikir Kreatif Kalau Divergen Ada Yang Baru Kalau Konvergen Yang Lama Lama Ini Kemudian Ditemukan Benang Merahnya Yang Sama Oh Ada Budaya Ini Budaya Ini Budaya Itu Hakikatnya Macem-macem Budaya Ini Sebenarnya Satu Yaitu Gotong Royong Ini Konvergensi Pancasila Misalnya Itu kan Cara Berpikir Yang Melihat Macem-macem Tradisi Budaya Gaya Hidup Indonesia Kemudian Ketemunya Lima Orang Indonesia Itu Secara Umum Berketuhanan Budayanya Apapun Tapi Pasti Berketuhanan Kemudian Berkemanusiaan Bersatu Kemudian Demokratis Dan Adil Misalnya Ini Konvergen Jadi Budaya Juga Begitu Berhubungan Dengan Barat Seperti Yang Ditawarkan Oleh Sultan Takdir Minggu Lalu Bukan Berarti Kita Anti Barat Tapi Tidak Serta Merta Indonesia Itu Beda Dengan Barat Budaya Budaya Kita Tidak Serta Merta Beda Dengan Barat Banyak Juga Sama Samanya Visi Nilai Dan Lain-lain Mungkin Banyak Yang Sama Jadi Hanya Saja Kita Belum Menghidupkannya Sehingga Tidak Harus Kemudian Kita Ambil Barat Pakai Versi Kita Sendiri Sudah Bagus Kok Nilai Yang Dibawa Sama Sebenarnya Ini Cara Berpikir Konvergen Yang Yang Ketiga Perubahan Model Konsentris Kalau Konsentris Itu Memang Ada Budaya Besarnya Dan Ada Budaya Budaya Kecil Kalau Ini Agak Kebalikan Dari Konvergensi Jadi Ada Satu Titik Pusatnya Tapi Kemudian Setiap Budaya Yang Lain Punya Jalurnya Sendiri Sendiri Demokrasi Secara Umum Tapi Demokrasi Gaya Indonesia Beda Misalnya Sama Kapitalis Tapi Kapitalis Indonesia Tidak Sama Dengan Kapitalis Yang Lain Ini Namanya Konsentris Sebenarnya Hakikatnya Sama Tapi Ada Gaya Yang Berbeda Ini Namanya Konsentris Cara Menerjemahkan Sesuai Lokal Yang Beda Beda Sehingga Isinya Beda Beda Sama Sama Nutup Aurod Tapi Kalau Gaya Timur Tengahan Pakai Juba Kalau Gaya Indonesia Pakai Saro Misalnya Ini Konsentris Oke Jadi Ini Perubahan Budaya Yang Tidak Meninggalkan Budaya Asli Jadi Yang Tidak Membuang Budaya Kita Yang Luhur Itu Bisa Gaya Continuity Bisa Gaya Konvergensi Bisa Gaya Konsentris Kita Ambil Semangat Belajarnya Barat Yang Luar Biasa Kita Terjemahkan Model Kita Gaya Kita Ini Gaya Konsentris Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Asas-asas Perubahan Jadi Tidak Kok Terus Mengadopsi 100% Barat Seperti Yang Ditawarkan Oleh Sultan Takdir Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bishowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh